Pemirsa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kabupaten Muaro Jambi melakukan kunjungan ke SD Negeri 186 Kasang Kumpe dan Kasang Puda. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Kabupaten Muaro Jambi Faradila Zahara Pahyuni didampingi anggota POPJAP Bunda PAUD RTS Monali Safirdaus melakukan kunjungan ke SD Negeri 186 Kasang Kumpe dan SD Negeri 61 Kasang Pudak. Kunjungan ini bertujuan untuk penerapan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dalam hal ini Bunda PAUD Faradila Zahara Pahyuni kembali mengingatkan pihak sekolah agar tiga target perubahan transisi PAUD ke SD menyenangkan dapat tercapai secara maksimal dengan memastikan diantaranya, pertama menghilangkan tes kalistu dari proses penerimaan peserta didik baru di SD. Kemudian yang kedua, menerka masa menjadi peserta didik baru selama dua minggu ke depan. Sementara untuk yang ketiga, Bunda PAUD meminta agar pembelajaran-pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak. Selain itu, pada kesempatan tersebut, Bunda PAUD juga mengajak murid kelas awal untuk mengenal lingkungan sekolahnya dengan baik, sehingga nantinya merasa nyaman dan aman selama melakukan proses belajar. Pada kesempatan ini, Bunda PAUD juga mendekankan bahwa yang terpenting adalah bagaimana memperkuat mental anak sehingga ketika memasuki lingkungan yang baru, bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik. Dovia Potri Sanjaya, Jik TV, melaporkan.